Welcome to my channel, Alinsky Cell. Kita minta untuk dibobol sandi password handphone ini, karena tidak bisa masuk ke aplikasi menu selanjutnya. Oke, langsung saja kita eksekusi handphonenya. Pertama kita harus buka kesing belakang dari handphone ini, karena tidak berfungsi tombol power dan volume untuk masuk ke recovery mode. Ini tombol power dan volume handphonenya agak keras karet luarnya, terpaksa kita buka kesing belakangnya, supaya kita bisa mudah masuk ke recovery mode. Kita langsung saja bukan kesing belakang dari handphonenya, supaya kita bisa masuk ke recovery mode nanti, dengan cara menekan tombol power dan tombol volume bawah secara bersamaan selama 2 menit, untuk masuk ke recovery mode. Kemudian, handphonenya kita matikan terlebih dahulu ya. Selanjutnya, setelah handphonenya sudah mati, maka kita akan menggunakan obeng dengan menekan tombol power dan tombol volume secara bersama ya. Kita tekan dan tahan selama kurang lebih 2 menit. Lalu, lepaskan tombol power terlebih dahulu, jika tampil logo ADVAN dan masih tekan lagi tombol volume jika belum muncul recovery mode. Setelah muncul tulisan recovery mode, baru lepaskan tombol volume. Kemudian, kita pilih clear MMC dengan menekan tombol volume bawah untuk pindah ke clear MMC. Lalu, kita tekan tombol power untuk OK. Kemudian, muncul tulisan formatting data. Itu artinya, semuanya data yang ada di dalam handphonenya akan diformat datanya secara keseluruhan. Makanya, harus diberitahukan terlebih dahulu kepada customer, bahwa datanya di dalam handphonenya akan terhapus, baik foto, video dan semua data serta kontak person akan terhapus. Ini akan memakan waktu yang cukup agak lama untuk format data dari handphone ini, maka kita menunggu sekitar 4-5 menit untuk masuk ke aplikasi menu selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, sudah selesai format datanya, kemudian kita diarahkan ke pengaturan pabrik handphone ini, kita langsung saja menyelesaikan pengaturan pabrik handphonenya dengan cara menyelesaikan semua pengaturan data pada handphone ini, selesaikan semua data yang diminta pada pengaturan setelan pabrik ini, sampai selesai, hingga masuk ke aplikasi menu handphonenya. Oke, ikuti saja tutorial dari saya ya teman-teman, dari mulai hingga selesai ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, handphonenya sudah selesai pengaturan setelah pabrik. Dan selanjutnya handphonenya sudah bisa kita masuk ke aplikasi menu selanjutnya tanpa ada sandi dan kunci password handphonenya lagi ya. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita pasang kembali ke sing belakang dari handphonenya. selanjutnya, kita pasang ke sing belakang dari handphonenya. Selanjutnya, kita pasang ke sing belakang dari handphonenya. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya, terima kasih.